Pemirsa Festival Taipusam tahun 2023 di kota Medan berlangsung meriah dengan dihadirkan kereta kencana khas India atau disebut Radu yang sudah berusia 130 tahun. Pawai Kereta Kencana ini turut diiringi ribuan suku Tamil sekota Medan. Taipusam Festival yang dihadirkan oleh orang-orang Tamil tahun 2023 ini bernuansa berbeda. Selain ritual keagamaan, acara yang digelar pada minggu 5 Februari 2023 lebih meriah jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan hadirnya street festival di kawasan Little India, Jalan KH Jainul Arifin Medan, serta Pawai Kereta Kencana yang berusia 130 tahun. Di tengah ribuan umat Hindu, perayaan Taipusam dari depan kuil Sri Sopramanim Nagaratar Jalan Kejaksaan. Kereta Kencana berusia 130 tahun itu ditarik membawa patung Dewa Murugan mengelilingi sejumlah ruas jalan di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Ada dua kereta kencana yang dilepas dalam perayaan tersebut. Pelepasan kereta kencana yang diawali dengan pemecahan kelapa lalu ditarik oleh umat Hindu keliling jalan di kota Medan. Ada pun sejarah kereta kencana yang terbuat dari kayu jati Burma itu sengaja didatangkan dari India ke kota Medan. Dahulu, kereta kencana dipakai oleh Dewa Murugan setelah berhasil mengalahkan setan Zorapatma. Tradisi Taipusam berkaitan dengan iman, ketekunan, dan penembusan dosa. Demikian festival ini dilakukan sebagai ucapan syukur dan penghormatan masyarakat suku Tamil pada Dewa Perang tersebut. Dewa Murugan menang dengan senjata pemberian ibunya Dewi Parwati yang disebut Fel atau Senjata Perlambangan Kelihaya. Puncak festival Taipusam dengan pawai kereta kencana yang ditarik oleh umat Hindu melewati empat titik, yakni Jalan Kejaksaan, Jalan Toku Umar, Jalan Jainal Arifin, dan Jalan Esparma. Berbagai pertunjukan dilakukan sepanjang penarikan kereta kencana tersebut. Mahendra Mohan Sethia, pengurus kulis Reso Pramaniam Nagaratar mengatakan, Selama satu tahun masyarakat Hindu melakukan sembahyak, dan dalam hari kemenangan ini, Dewa Murugan berkeliling naik kereta kencana untuk memberi berkat. Yang namanya Ipumana Puja Taipusam tahun 2023, yang jatuh pada tanggal 5 Februari 2020, bertempat di Sri Supramaniam, negara tertimpel atau biasa yang disebutnya City Quay. Berkait dengan tradisi ini sebenarnya apa sebabnya? Oke, jadi hari ini merupakan hari kemenangan, hari kemenangan Dewa Murugan, di mana hari kemenangan itu dia berhasil melawan kejahatan. Jadi adharma melawan dharma, gitu. Jadi kejahatan menangka setulaikan itu. Sebagai tanda cinta kasih dari seorang ibunya, si Dewa Murugan ini dikasih tombak. Ya, nama tombaknya itu will, setelah menangkan Dewa Murugan itu. Jadi Dewi Parwati, ibunya itu memberikan tombak harinya kepada Dewa Murugan, yang bersebut will. Yang bersebut will, 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 bersebut will. Taipusam merupakan festival yang dirayakan oleh orang-orang Tamil pada bulan purnama pertama di bulan Thai dalam kalender Tamil. Pren tersebut diadakan di negara-negara dengan komunitas Tamil yang besar, seperti India, Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, Mauritius, Singapura, Afrika Selatan, dan berbagai negara lain dengan komunitas diaspora tamir. Eko Hendriawan melaporkan dari Medan untuk Evarina TV. Terima kasih telah menonton!